assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat youtube kembali lagi di channel ocit85 untuk video kali ini saya akan sharing ya cara memilih kawat las aluplatinum atau kawat las aluminium yang biasa dipakai buat alas evaporator atau aluminium yang lain ya dan biasanya memang dipakai untuk alas evaporator kulkas nah disini ada 3 jenis yang sudah saya beli di toko online ada 3 dari apa namanya ya seller kali 3 penjual saya beli masing-masing dengan harga yang beda nah untuk koil yang agak tebal ini ini harga 35 ribu per 1 meter dan yang stun make itu 10 ribu dan yang satu lagi mungkin 5 ribu ya nah untuk perbedaan yang signifikan teman-teman perlu ketahui di kawat las yang 5 ribu itu warnanya agak cukup bening jadi disini mungkin untuk tipe kawat las yang menggunakan temperatur tinggi disini kita akan coba dulu yang pertama kali kita menggunakan kawat las yang harus suhunya agak tinggi ya nah saya menggunakan media aluminium saya ambil dari plat kendaraan yang sudah tidak saya gunakan disini kita akan coba dulu dengan kawat las yang pertama yang agak murah ya sekitar 5 ribuan ya mungkin kalau misalnya yang star make yang ya saya sebut merek yang star make yang dengan yang gulungan yang koil mungkin itu yang harga 10 ribu itu untuk panjang kurang lebih 37 cm nah kita akan coba dulu yang pertama yang kawat las yang agak murahan 35 ribu atau 6 ribu lah per 35 cm nah disini saya agak membesarkan si api torch nya oke langkah awal yang perlu kita lakukan ya biasanya kita panaskan terlebih dahulu medianya si aluminium nya kemudian kita langsung tambahkan sedikit-sedikit ya jangan jangan kawatnya yang dipanasin nanti gak bisa nempel ya jadi permukanya tuh yang pertama syaratnya harus tidak ada debu eh tidak ada kotoran minyak dan mungkin secat ya nah setelah panas baru kita boleh tambahkan disini mungkin feel saya memang agak cukup kurang panas dan ya nempelnya mungkin agak susah ya tapi overall sih memang ini nempel tapi nempelnya tuh gak nyebar oke teman-teman bisa lihat disitu gambarnya nah seperti ada gundukan ya jendulan nah itu untuk pengetesan yang ter pertama kawat las yang yang pertama ya yang agak mengkilap itu yang temperatur tinggi nah kita akan coba yang kawat kedua ini ada merknya Starmac ini harganya 10 ribu atau 9 ribu 9 ribu untuk link pembelian nanti saya akan hampirkan di deskripsi ya nah kita akan coba lagi ya karena mungkin pelatnya ini sudah cukup hangat ya dan nanti proses pemanasannya juga gak terlalu lama oke jadi kita sudah cukup ya ini saya agak diamkan dulu pelatnya sebentar biar gak terlalu panas juga jadi biar tahu seberapa lama durasi untuk pemanasan nah disini kita panaskan lagi pelatnya dan kita kita panaskan lagi pelatnya kemudian setelah cukup panas kita tambahkan kawatnya ya nah disini terlihat perbedaannya antara kawat yang pertama dengan yang kedua ini disini terlihat dia kena panas langsung menyebar dan gak perlu butuh temperatur yang tinggi sekali gitu nah lalu kita akan coba dengan kawat yang ketiga nah kawat yang ketiga ini yang saya beli harganya 35.000 bersatu meter oke disini kita coba lagi untuk memanaskan terlebih dahulu pelatnya apakah ada perbedaan antara kawat 1 2 dan kawat 3 oke teman-teman bisa lihat disini teman-teman bisa lihat untuk yang pertama agak bijendul kemudian yang kedua itu penetrasinya juga lumayan bagus dan yang ketiga juga sama yang mungkin sama dengan kawat nomor 2 oke setelah ini kita akan coba si pelatnya ini kita berikan lubang saya bolongin dulu seolah-olah kita akan menambal si evaporator yang bocor yang kena paku atau kena pisau seperti biasa dan kita pastikan dulu untuk permukaan yang akan kita lihat itu harus bersih oke setelah bersih kita akan coba lagi nah disini kita akan kebalik nih saya pertama akan menggunakan kawat yang terakhir saya pakai dan seperti biasa kita panasin dulu platnya agak makan cukup waktu yang agak lumayan lama karena prosesnya dari nol jadi harus memanasin platnya terlebih dahulu setelah kita panas kita pastikan dulu tempelin-tempelin disini jangan untuk mencairkan si kawatnya terlebih dahulu tapi kita harus panasin dulu platnya baru kira-kira sudah panas kita tambahin kawatnya disini sudah terlihat sudah mencair dan lebih mudah sih kalau menurut saya pakai ini di lubangnya sudah tertutup intinya adalah pengontrolan tangan ya dalam mengontrol suhu di plat ya mungkin nanti pada karteknya untuk menganas evaporator mungkin akan lebih beda gitu karena permukaan evaporator itu luasannya jauh lebih luas daripada plat yang ada di video ini jadi mungkin kontrol suhunya juga harus diperhatikan nah kemudian untuk percobaan yang kedua kita menggunakan kawat klas termik seperti biasa kita panasin terlebih dahulu karena memang disini suhunya memang sudah panas jadi untuk proses pemanasannya gak akan cukup lama dan pencairannya juga bagus ya kalau menurut saya disini daya sebarnya juga bagus juga jadi matang ya antara plat dan si kawat kemudian yang terakhir kita menggunakan kawat kawat yang lebih mengkilap nih yang harus pakai suhu tinggi yang mudah-mudahan sih disini prosesnya gak lama karena memang platnya sudah panas oke kita coba kesimpulannya adalah betul memang disini kawatnya harus pakai suhu yang panas tadi di awal mungkin mungkin agak susah untuk nempel tapi setelah panas bagus juga sih daya sebarnya oke teman-teman disini sudah cukup dingin dan hasilnya bisa kita lihat disini untuk yang pertama kedua dan ketiga kalau misalnya kita perhatikan untuk yang ketiga ini apa namanya fluxnya agak cukup putih banyak ya mungkin karena emang peruntukannya untuk suhu tinggi dan penetrasinya juga sama-sama bagus overall disini saya kembalikan lagi ke teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan mungkin untuk pemula lebih baiknya menggunakan kawatlas pertama dan kedua seperti saya oke teman-teman mungkin itu saja informasi yang saya informasikan ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati